yang kita dengarkan dari sony itu bukan wad nya berapa bukan tapi adalah tekanan suara yang masuk ke telinga kita tekanan suara itu temen-temen merasa kan powernya besar kesannya tuh speakernya atau tenaganya tuh kayak loyo itu bukan karena bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel wisnu siluet.jogja saya berharap semoga teman-teman mudah-mudahan sehat tidak kurang suatu apa soundnya tambah maju tambah oke oke teman-teman ya bagi yang baru bergabung menemukan channel ini jangan lupa like comment subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya dan jangan lupa tonton video-video yang ada channel ini karena banyak membahas dunia sound system khususnya untuk pemula ada membahas mixer equalizer crossover power speaker dan lain-lain semoga bermanfaat oke teman-teman ya melanjutkan video saya yang yang kemarin ini di sami saya ada lagi speaker dari sinar baja elektrik ya ini adalah produk ACR seri 18700 MK1 DLX DLX itu seri black kita lihat ya isinya langsung aja ya teman-teman ya dosenya ini keren teman-teman dosenya tebal-tebal jadi kalau teman-teman beli itu kemungkinan aman jadi kalau teman-teman beli produknya dosenya tebal-tebal ini ya ini ada buku manualnya atau buku data teknis ada baut seperti biasa ya ini yang untuk seri-seri besar itu biasanya ada baut cakar 6mm ya ini kalau nggak salah 6mm kemudian ini ada foam tape lapisannya itu bagus ya ini jadi ada pelindungnya ada ganjil-ganjilnya juga jadi aman biasanya kalau beli dua itu ada dos luarnya lagi teman-teman jadi lebih aman oke ya teman-teman ya untuk fisiknya ini teman-teman ya ini ada toknya SBE sinar baja elektrik ya nah ini untuk tipenya 18700 MK1 DLX ya ini bodinya cor kemudian untuk terminalnya push ya nah ini cukup keras jadi ini nyepit kabelnya cukup kuat ini untuk magnetnya ya cukup besar ya magnet ya nih kalau saya tangan saya segini luar besar beratnya 14 kg teman-teman ya lumayan berat untuk konusnya ini konusnya ini ada yang belakang ya ini cukup tebal amir kayak kulit jeruk tapi lebih kasar ya ini ada ventilasi untuk voice coil dan untuk konusnya ya ini suruhnya ada tiga ini sudah dilapisi anti airnya ini voice coilnya 4 inci ini dust cupnya ya wah ini seperti ini ya kita bacakan untuk speknya teman-teman diameternya ini 18 inci atau 45,7 impedansi 8 Ohm nominal power handlingnya 600W program powernya 1200 frekuensi responnya atau lebar frekuensinya 29 Hertz sampai 2,7 kilohertz nah ini yang istimewa tonton ya ini sensifitasnya atau SPL nya dengan 2,83 volt jarak 1 meter itu terukur 101 DB teman-teman tinggi nggak paling tinggi teman-teman ya voice coilnya adalah 4 in oke teman-teman ya kemudian di belakang ini ada data untuk till small parameter jadi teman-teman ya data till small parameter ini gunanya untuk mendesain box bagi teman-teman yang punya pengalaman atau punya cara menghitung pemakan data till small parameter ini bisa sharing-sharing di kolom komentar box referensinya untuk yang ini seperti ini teman-teman ya kalau teman-teman mau cari aman ikuti referensi box yang ada di manual ini kalau kita bisa manfaatkan SPL nya yang cukup tinggi ini yang 101 DB ini dibarengi dengan desain box yang pas itu akan menjadi sesuatu yang jost gandos karena apa dengan power kecil hanya 600 watt saja tapi suara yang didapatkan itu sudah kencang karena teman-teman ya harus dipahami ya yang kita dengarkan dari sound itu bukan wattnya berapa bukan tapi adalah tekanan suara yang masuk ke telinga kita tekanan suara itu lebih dikenal dengan sound pressure level atau SPL ya jadi kalau teman-teman kita akan sering melihat atau mendengar ya ada battle sound battle sound itu yang dihitung bukan wattnya ampli bukan tapi tekanan suara yang nyampe di alat ukur di SPL meter SPL meternya kalau kita ya telinga kita ini jadi kualitas sound system itu ditentukan oleh kualitas speaker dan power kalau speaker nya sudah bagus dalam artian speaker ini ukuran dengan box nya udah cocok karakter udah cocok nah tinggal power nya kalau di sound system itu ada yang namanya dinamika dari suara teman-teman mungkin merasakan power nya besar ngerakit misalnya kemudian speaker nya juga bagus tapi pada saat di uji kita coba di battle atau apa ya kesannya tuh speakernya atau tenaganya tuh kayak loyo itu bukan karena speakernya tapi bisa karena kualitas dari power amplifier nya karena saya punya pengalaman ya dulu waktu masih mengikut kerja di tempat orang saya pernah bandingkan buatnya sama ya power ampli di 4 ohm dari 1800 buat produk China dan produk asli USA yang produk Cina harganya kan hanya seperempat atau sepertiga dari yang punyanya Amerika nah itu kualitasnya sangat beda jauh ya mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan apa yang saya rasakan ini ya silahkan tulis di kolom komentar ya oke teman-teman ya saya akan mengukur frekuensi respon seperti ini tanpa box dan kalau sudah dimasukkan box jadi sebelum dimasukkan box seperti apa sesudah dimasukkan box seperti apa nanti kita bandingkan jadi kalau boxnya cocok itu yang tadinya misalnya frekuensi responnya di 100 itu hanya pelan tapi kalau sudah dimasukkan box itu bisa naik berlipat ganda ya mk2 ya sama-sama gelap ini barangnya yang 18700 ini saya mau ukur dengan RTA ya frekuensi responnya seperti apa ini untuk smartlabsnya kita coba masuk nulis hasilnya ini ya hasilnya ini ini mau pasang speaker disini ya ini box miniscope ini speaker MPK adalah ACR 18700 ya Terima kasih sudah 10,000 selamat menikmati ini mikrofon untuk RTA nya ya ini speaker nya sudah saya masukkan di box selanjutnya kita kasih LPF ya jadi sebelum powernya kita kasih crossover ini saya kasih di 140 Hertz ya ini yang tadi tanpa LPF sekarang kita nyalakan ping noise nya ya seperti ini ya teman-teman mau dicoba dengan ini ya mixer dari first class tidak ada lagunya kemudian ini untuk powernya yang menggunakan power first class FCA6850 ya ini power viral dari first class ini untuk channel 3 untuk mid-high nya channel 1 ini untuk low nya ya ini tidak dipakai jadi mid-high nya pakai jp99 pro ya ini untuk speaker acr nya nah delet 18700 kita play ya ini sudah disiapkan levelnya jam segini ya ini kita play play ya ini ya ini selamat menikmati 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 oke teman-teman ya kesimpulannya speaker dari acr yang tipe deluxe 18700 ini menurut saya sesuai banget dengan yang tertulis di data teknisnya ya ini SPL nya cukup tinggi dengan box miniscope yang saya punya ini karakternya ini adalah untuk subwoofer jadi ini paling bagus dipakai untuk 110 Hz ke bawah, itu paling bagus jadi nanti teman-teman kalau mau menyandingkan dengan speaker yang di atasnya atau speaker untuk full ring nya speaker full ring nya minimal harus bisa bekerja dari 80 Hz sampai 20 kg biar bisa nyambung kalau teman-teman mau bikin sistem yang lebih kompleks lagi sebaiknya di atasnya itu ada low pack itu ada speaker yang bisa mereproduksi dari 80 sampai 250 Hz nanti 200 Hz sampai 20 kg itu bisa menggunakan speaker 2W pasif jadi nanti sistem yang dipakai adalah 3W aktif secara total jadi 4W jadi rincian pembagian frekuensinya dari 20 Hz sampai 100 Hz itu di cover oleh speaker miniscope kemudian 80 sampai sekitar 250 itu di cover oleh low pack 15 inci boleh atau 12 inci atau ya terbaik 15 inci ya 250 Hz ke atas itu menggunakan speaker full ring ya teman-teman nanti menyesuaikan ya paling bagus crossover nya menggunakan DLMS kalau menggunakan crossover analog kadang-kadang kita mau bikin overlap itu tidak bisa oke ya teman-teman saya kira cukup ya bagi teman-teman yang punya pendapat mengenai speaker ini silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video video saya selanjutnya dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus untuk pemula ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power speaker dan lain-lain semoga bermanfaat ada kurang lebihnya saya minta maaf seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati